Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel agonawanteika semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya robbal amin Oke pada kesempatan hari ini saya akan coba sharing atau berbagi tutorial bagaimana cara merubah atau setting kertas pada Microsoft PowerPoint ya Oke bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe ya Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi Oke terima kasih teman-teman langsung saja untuk langkah pertama silakan teman-teman masuk ke all program Oke setelah itu masuk ke Microsoft Office ya Oke silahkan teman-teman pilih Microsoft Office 2013 ya lalu pilih PowerPoint 2013 ya Oke maka lembar kerja PowerPoint akan terbuka ya teman-teman ya Nah lalu teman-teman silahkan pilih yang blank presentation Oke maka ini tampilan awal pada Microsoft PowerPoint ya Hai Oke pada kesempatan hari ini kita akan coba merubah ukuran kertas ya pada lembar kerja PowerPoint ini Oke untuk langkah pertama silahkan teman-teman nanti di-delete dulu untuk layoutnya ya atau lembar kerja awalnya Oke kita di-delete silahkan teman-teman masuk ke menu desain ya Oke setelah dari menu desain silahkan teman-teman masuk ke slide saja Nah setelah itu pilih custom Oke maka akan muncul kotak dialog slide saja Nah disini ada pilihan slide saja silahkan teman-teman tinggal di pilih saja Nah disini silahkan dipilih jenis kertas yang akan teman-teman gunakan ya atau kertas yang akan teman-teman pilih disini variatif sekali silahkan ditentukan kita pilih A4 dulu ya kemudian untuk orientasinya kita pilih potret atau tegak Oke bisa juga landscape sebagai contoh kita gunakan potret dulu ya Oke kemudian tinggal di oke kan Nah untuk untuk yang ini kita pilih maksimai saja Nah maka ukuran kertasnya langsung berubah ya teman-teman yang menjadi ukuran A4 jadi lembar kerja Microsoft PowerPoint ini bisa teman-teman rubah sendiri sesuai kebutuhan ya bisa A4 bisa juga F4 dan lain-lain ya jadi bisa disesuaikan ya Oke setelah itu kita coba untuk format atau orientasinya menjadi vertikal ya atau menjadi landscape Oke silahkan teman-teman masuk lagi ke slide side-nya Nah jadi ini tampilan untuk ukuran A4 ya silahkan pilih slide side-nya lagi Oke kita ganti menjadi landscape Pilih maksimum ya atau maximize Nah maka tampilan lembar kerjanya menjadi landscape ya teman-teman ya untuk ukuran A4 ya Oke sangat mudah dan simpel sekali kemudian kita sekarang akan merubah pada posisi awal pilih kembali slide side-nya Oke disini ada pilihan ya widescreen Oke kita pilih yang widescreen ya ini untuk tampilan kembali ke awal atau boleh juga custom ya Nah ini untuk ukuran yang kita bisa setting sendiri sesuai kebutuhan Oke sekarang kita coba kembali ke widescreen dulu ya atau kembali ke pengaturan awal kemudian kita oke ya pilih maximize Nah seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk ukuran standar pada lembar kerja Microsoft PowerPoint dari tampilan awal ya seperti ini teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya kita akan coba memilih custom ya atau ukuran kertas sesuai yang kita butuhkan ya atau kita inginkan masuk lagi ke custom slide side-nya oke kemudian slide tipenya kita rubah lagi nah untuk kali ini kita menggunakan custom ya karena akan menggunakan ukuran kertas F4 maka kita pilih custom Oke untuk wide dan high-nya silahkan teman-teman disesuaikan beberapa ukuran kertas yang dibutuhkan atau diinginkan Oke tinggal dirubah aja di wide sama high-nya ya kemudian orientation-nya juga silahkan dirubah biasanya memakai potret ya kemudian tinggal di oke lalu maximize Oke maka tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Oke sangat mudah dan simple sekali silahkan teman-teman langsung dipraktekan bagaimana cara merubah atau setting kertas pada microsoft powerpoint untuk pemula ya sangat mudah sekali silahkan langsung diikuti dan dipraktekan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like comment and share jangan lupa juga untuk subscribe ya Oke terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh